Pertempat di kantor pribadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, rapat antara pengurus DPP Partai Golkar dan Dewan Pembina Partai Golkar digelar Senin sore. Rapat dipimpin Ketua Umum Partai Golkar, Setiano Fanto, bersama Ketua Dewan Pembina, Abu Rizal Bakri. Pengurus DPP yang hadir adalah Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Mendahura Umum Robert Kadinal, dan Koordinator Bidang Polkam, Yoris Rawayai. Sementara Abu Rizal didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Fadel Muhammad. Hasil rapat, sepakat mengganti Ketua DPR dari Ade Komarudin kembali ke Setiano Fanto. Sehingga Setia kini menempati dua posisi strategis, Ketua Umum Partai sekaligus Ketua DPR. Untuk Ade, partai akan mencarikan tempat kenegaraan baginya. Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat bersama menyetujui penetapan pergantian Saudara Ade Komarudin dengan Saudara Nofanto menjadi Ketua DPR kembali. Yang ketiga, kita semua bersepakat, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat bersepakat untuk memberikan posisi-posisi penting ke negaraan ataupun di dalam partai kepada Saudara Ade Komarudin. Hasil rapat ditanggapi dengan senyum oleh Ade Komarudin, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ade menyatakan siap menjalankan aturan partai. Bagi saya, jabatan hanyalah sebuah cara untuk memberikan kesempatan kepada saya berkonsribusi, tentu konstribusi yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Karena, saudara-saudara, kapanpun tentunya, Tuhan dalam agama saya, Allah SWT akan memberikan amanah itu, ataupun mengambil amanah itu setiap saat. Saya siap dan ikhlas, saya tawakal, tawakal kepada Allah SWT. Yang bahasa berselorongnya, aku orang pokok. Drama penggantian Ketua DPR bermula dari hasil rapat pleno Partai Golkar pada Senin 2 pekan lalu. Dalam rapat, pengurus Golkar meminta Setia menggantikan Ade. Menyusul hasil rapat, Setia melakukan safari politik. Menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Makan siang dengan Presiden Joko Widodo, menerima dua Ketua Umum Partai Pendukung Pemerintah, Pandan Nasdem, di kantornya. Setia Novanto digantikan Ade Komarudin saat ia mengundurkan diri pada Desember 2015 lalu. Setia mundur karena tekanan politik terkait kasus Papa Minta Saham. Kala itu, Setia disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan permintaan jatah saham Freeport kepada Presiden Direktur Freeport, Ma'ruf Samsyuddin. Indikasi pergantian Ketua DPR sudah terjadi pasca unjuk rasa 4 November. Saat itu, DPR mengizinkan pengunjuk rasa bermalam hingga Sabtu dini hari. Meski saat itu Ade tak ikut demo, seperti dua pimpinan lain, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Apalagi dengan isu yang terjadi jelang aksi 2 Desember, yang akan juga mengarah ke gedung DPR. Rencana ini akhirnya menggeser bandul politik dari istana ke gedung DPR dengan penggantian Ketua DPR. Ting Liputan, Kompas TV